Ya, kita terus terang minoritif, kecil banget ya di alamin, apakah ditanya kita ingin menambah kepemilikan atau enggak, sampai saat ini kita masih belum ada decision apakah kita nambah atau enggak, kita masih lihat perkembangannya. Coba seperti saya sampaikan, mungkin tahun lalu juga saya sampaikan, kita melihat ada sinergi model bisnis dengan alamat, makanya kita waktu itu memutuskan untuk investasi. Jadi, belum sampai keputusan apakah akan menambah porsi kepemilikan atau enggak, kita masih terus melihat perkembangan bisnisnya, yang kita merasa memang cukup ada komplementari dengan kembalihan konsumen kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Kalau mengenai tadi funding, karena kita basically mengandalkan internal cash flow, rasanya itu enggak begitu relevan, termasuk dalam hal capex, kita masih menggantungkan sepenuhnya pada internal cash flow. Jadi, kita tidak ada rencana untuk menggunakan eksternal dalam hal ini pendanaan dari pihak kebijakan, sehingga sehubungan enggak berdampak langsung dalam hal pembiayaan investasi kita. Alphagif, yang bisa akan disampaikan, tadi sudah jawab, respon terhadap Alphagif dari pihak kebijakan sangat mendukung. Terus terang begini, kami lihat Alphagif justru punya peluang untuk menjual barang-barang yang tidak dijual di toko. Mungkin tadi pertanyaannya itu ya, saat ini porsinya belum besar, tapi kita sangat percaya dengan digital, kita bisa jual apapun groceries ya, karena kita tidak ingin apapun itu larinya beyond groceries. Kita tetap fokus ke kita punya core kompetensi yaitu groceries. Yang mungkin kita mulai tambahkan misalnya di beberapa tempat kita mulai kerjasama untuk jual fresh, kerjasama dengan segari. Tapi itu masih dalam projek di beberapa milahnya saja. Tapi yang mungkin bisa disampaikan, kita bisa jual item lain yang enggak dijual di toko. Misalnya, kalau teman-teman lihat ini, ada Alphagif masuk ke eksklusif, online eksklusif. Itu barangnya enggak dijual di toko. Contoh, kalau misalnya diapers gitu ya, diapers yang super premium, yang kelasnya royala gitu. Itu ada di Alphagif. Kalau di toko, mungkin enggak semua toko bisa jual gitu ya. Karena segmen kita lebih banyak mass market kan. Kalau yang mudah, royala itu sudah super premium. Susu-susu super premium, kita bisa temukan. Kalau mau beli black mors, vitamin di toko ultimate enggak ada. Tapi di Alphagif bisa jual. Jadi memang kita mengembangkan Alphagif, berharap juga ada penambahan revenue dari item-item yang tidak dijual di toko ultimate. Tapi masih dalam koridor FMCG. Kita enggak rencana jual tajuk gitu enggak. Jual elektronik, enggak. Fokus kita FMCG. Kenapa? Karena Alphagif itu toko-nya kecil sekali. Kita hanya bisa jual 4.000 sampai 5.000 SKU. Tapi sebenarnya grocery itu kan lebar sekali ya. SKU-nya grocery itu besar sekali ya. Untuk 1.100.000, masih memungkinkan. Tapi yang kita fokuskan di grocery, yang kita anggap cocok untuk kita jual. Sampai saat ini kelemahannya mungkin kalau beli item yang tersebut CPI eksklusif on-line itu belum bisa same day. Belum bisa satu jalan. Karena stoknya enggak simpen di toko gitu loh. Stoknya kita simpen di gudang. Jadi next day baru kita kirim. Tapi harganya baru di cek sangat bersaing. Karena buat kita just on-top sales kan. Di luar item-item yang kita anggap. Jadi itu kenapa kita terus kembangkan APAGI. Karena di satu sisi kita lihat di mana temgi. Yang kedua kita bisa lihat ada penambahan kategori atau item yang bisa kita jual di luar item yang ada di top. Itu kenapa kita terus mengembangkan APAGI. Kita juga terus mengembangkan teknologi ya lewat APAGI. Teman-teman kalau nanti ke toko APAGI rame gitu ya. Itu udah bisa belajar sendiri lewat APAGI. Tinggal scan aja kan di situ ada kasus-kasus scanning. Scan-scan, bayar. Udah tinggal kita ada jalur khusus. Bisa udah bayar tinggal keluar aja. Jadi self-service tanpa harus punya sarana di toko. Lewat handphone kita masing-masing. Itu tinggal scan sendiri aja. Bayar pakai whatever. Kita punya head udah pembayaran. Di toko bawah ini kita udah coba pilot. Jadi perlu angkling itu gak usah hati-hati kasir. Kita sendiri aja. Jadi ada jalur saya udah bayar. Luar. Itu salah satu proposan yang kita lihat. Kita menggunakan APAGI sebagai platform yang memang bisa kita pakai juga di online. Apa yang kita sebutnya OM integration. Apakah APAGI bisa menurunkan biaya tadi ya? Kalau biaya teman-teman mungkin nyambung dari teman-teman Yuli kan. Ini bergantung ongkir biayanya gimana? Nah, memang kalau bicara pasti ada tambahan biaya logistik. Tapi kita percaya peningkatan sales, peningkatan margin bisa menutupi biaya kita uang. Makanya kita berani mengambil value proposition itu gak bisa ongkir. Percayalah kami tidak menerjakannya top line. Bisnis kami bukan bisnis startup. Jadi bener-bener kita ngitung semuanya. Kalau gak bisa untung ya pasti kita gak akan. Itu orang betul. Kita percaya bisnis APAGI itu bisa sangat menjanjikan. Bukan cuma top line. Tapi justru juga top line. Kami gak memilih untuk menerja top line. Buat kami gak ada kepentingan hanya ngomongin soal sales. Tapi top line juga penting. Ya.